musik 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 boom ya mas buru masih bertemu lagi dengan saya saonan untuk vlog makcik gagip yoi nah hari ini saya itu lagi ada di tempatnya maul dan kebetulan hari ini itu disini ada dua motor MX King rata kanan punya nya blibimanata dan ya seperti yang kalian lihat di belakang sini itu ada dua MX King Dewata sama si Rama yang nanti bakal saya review satu persatu mungkin dimulai dari Dewata dulu lalu selanjutnya nanti bakal ke si Rama yang warna biru ini karena untuk Rama ini juga baru aja dibangun oleh blibima dan kebetulan sekarang lagi di apa ya di kapan ya ul ini jadi si Dewata sama Rama ini di Jogja di tempat maul lagi di lus-lus lah di lus-lus dikit sama maul gak tahu nanti ganti apa aja kita coba tanya-tanya tapi nanti biar maul fokus dulu buat ngerjain motornya intinya ini lagi di repair lah anus yang di repair anus yang diganti seperti itu nah kita mulai review dari si emi king Dewata ini dan sebelumnya saya izin ke blibima buat review motornya semoga diizinkan dan nanti ketika video ini upload saya bakal share juga ke blibima oke inilah emi king Dewata dari blibimanata oke jadi kita mulai review satu persatu dari si Dewata dulu ya nanti untuk part 2 mungkin nanti kita review part-partnya dari si Rama emi king warna biru karbon ini bro nah disini itu ada motor-motor dari temen-temen juga ada Fikri itu si Sengkunir Maul disini ada Dewata nah Dewata ini kan kalian mungkin udah sering lihat di kontennya blibima karena motor ini udah cukup lama dibangun sama blibima karena bisa dibilang keracunan maultak yang dulu Malaysia style nah blibima ini juga bangun motor emi king dengan konsep malisian style bro tapi si motor blibima ini untuk partnya udah rata kanan semua bisa dibilang ini part-part head-down yang terpasang di emi king nah kita nanti bakal coba lihat detail part satu persatu jenggangguwai towe serius sih mau dikerjai berapa ini yang alpon? minimal iphone silian wuff nah kita coba review satu persatu partnya dari si Dewata ini nah untuk Dewata ini itu spek mesin sama-sama gede itu sekitar 350cc ya dan untuk motor ini selain mesin yang spesial partnya juga spesial semua menurut saya ini part-partnya udah head-down bro nah sekarang kita coba lihat satu persatu detail dari part yang digunakan oleh si emi king Dewata ini nah yang pertama untuk bagian speedometer ini masih standar dulu masih jamannya pakai latifo itu sempat dipasang tapi sekarang dibalikin ke speedometer standar sama di bima bro nah untuk bagian headlamp ini kemungkinan masih standar juga cuma dikasih smoke dari apa ya scotlet atau sticker tapi lampu nya udah LED nah kita mulai dari sini ini ada master frame Brembo RCS Piroul 19 Corsa Corta bro nah untuk master frame ini itu dipadukan dengan kaliper yang spesial juga kaliper dari Brembo GP4 RS nah ini wawis Piro jangan kesitu dulu kita coba ke bagian kopling nya nah untuk handle kopling disini Brembo pake handle kopling dari ACO1 warna merah untuk bagian dada masih standar bukan yang dada malaysiaan itu yang gak ada dudukan 4 nomor tapi ini standar cuma untuk bagian plastik kasar disini itu sama Bli Bima dikasih sentuhan carbon skinning bro nah untuk bentuk carbon skinning nya itu motif forget dengan warna warna merah seperti itu nah untuk bagian sini juga di bagian apa ini jenis punggung punggung juga di carbon skinning dengan warna merah kita turun ke bawah untuk T atas ini pake cardinal racing bro ini sama kayak punya si maultak dan fikri untuk cardinal ini bisa pake shock ee eme king sama shock supra gtr turun ke bawah untuk bottom shock nya ini ada tulisannya all in cuma aku gak tau untuk ini tipenya apa lalu di bagian piringan depan itu pake king drag diameter 260mm dipadukan dengan kaliper dari Brembo GP4RS untuk bracket nya custom dia bracket pake aluminium atau Duralium mini bro jadi dia itu custom bracket juga untuk baut-baut dia menggunakan baut stainless ini untuk motornya Bli Bima yang dewata itu baut stainless nya warna silver semua tapi beda lagi dengan si ramah yang ada di belakang sana nanti itu beda untuk warna baut yang dipake nah lalu disini untuk velg dia menggunakan velg dari Dino Pro kalo gak salah mereknya Dino Pro ini ayak dia pake velg dari Dino Pro ini bro warna merah ukuran 160mm rata depan belakang disini juga ada lampu alis ya bro jadi untuk lampu alis ini itu bukan yang LED full disini dia udah diganti disini cuma ada alis dan ada semacam jaring-jaring seperti ini ini udah diganti ya bagian sini ya nah kebagian radiator radiator disini pake Bipro Racing Big Volume untuk Amy King disebelah kiri disini itu ada EWP juga electric water pump untuk mereknya itu SPS Thailand nah seperti ini dan detail dari motor ini banyak banget kalo dijelaskan itu mungkin durasinya bakal lama tapi gak apa-apa nanti bakal saya jelaskan full biar kalian tau part detail dari motor Bipro nah disini juga ada cover-cover yang dikasih warna anodes warna merah dari DNA Racing untuk DNA Racing ini salah satu part yang bermain di bagian aluminium anodes seperti ini jadi ini bisa dibilang part custom part custom bukan pabrikan tapi memang DNA Racing ini khusus main di bagian aluminium anodes seperti yang tertempel di motor Dewata ini nah kita geser lagi ke arah sini oke disini itu untuk selang radiator menggunakan SAMCO ada juga disini untuk sensor suhu dari Koso terus untuk bagian ini ada kalau gak salah kabusetan ya nanti kita lihat rangkaiannya disana terus untuk bak kanan dia itu menggunakan MG Racing yang kebeling kanan MG Racing lalu untuk bagian pemanis ini ini aku gak tau merknya apa ya Shark atau apa pokoknya ini untuk lihat bagaimana kondisi oli dari motor ini ini terus untuk underbond disini pakai underbond dari rapido dengan bracket custom juga kalau rapido itu kalau gak salah bawaannya bukan seperti ini bracketnya ya cuma ini di custom pakai bahan aluminium tebal juga bro terus bosing-bosingnya juga disini custom baut-bautnya pun sama aja dari bagian baut sini semua di full baut kecil seperti ini lalu untuk kenal pot kenal pot ini full system pakai DOS titanium special request dan untuk sementara ini yang pakai DOS titanium di motor daily cuma motornya Dewata ini sama motor si mautak ini regannya Piraul? larang regannya larang kemaki si maul kemaki padahal kalau ini larang sekitar Piraul? pitong juta walung juta 6 juta 10 juta nah lewat maul 10 juta nah kira-kira seperti ini ya untuk bentuk kenal potnya dia itu special request dengan inlet Piraul gede ya ini 6.3 inlet 6.3 kalau penggunaanmu juga kalau penggunaanmu ini lahirannya ada penggunaanmu ya jadi inletnya sama-sama kayak punya maul dia itu pakai inlet 6.3 gede banget lah istilahnya inlet TW podokaro ukuran silensermu nah seperti itu dan untuk tabung rem belakang ini pakai light tag tabung rem belakang light tag lalu untuk masternya dia pakai Brembo bro terus untuk kaliper belakang dia pakai kaliper dari Brembo 2 piston warna grey ini lalu untuk bagian swing arm dia itu pakai hypertex aluminium dia itu long arm dan ini produk cukup banyak dipakai ya untuk yang suka long arm dia juga pakai swing arm dari hypertex ini termasuk rame ini usernya juga banyak si rame pun juga pakai dari hypertex ini untuk piringan belakang dia pakai TDR TDR lalu untuk velg sama ukuran 160 dari Dino Pro bahan belakang itu 80 per 80 bahan depan itu pakai 60 per 80 bro kita mundur lagi di bagian sini di bagian sini itu pakai tutup dari Sen KTC Kitako buat remaking terus untuk spakbor belakang sepertinya ini standar cuma di bagian sini dikasih carbon skinning tapi untuk spakbor belakang ini itu punya Malaysia ya yang bisa disebut spakbor bukan standar hammy king di Indonesia untuk bagian atas ini ada apa gitu termometer ternyata ini termometer dari Koso buat baca sensor suwi yang ada di bawah tadi kalau untuk jok dia itu custom untuk kulitnya udah custom dan mungkin sama beliwima juga dibentuk ulang bro stoplamp yang masih pakai TST ini TST Venus cukup rame juga di MX King lalu untuk bagian sebelah kiri oke kiri disini itu dia pakai shockbacker dari oh lins oh lins bolong jadi shockbackernya pakai oh lins lalu untuk cover-covernya disini juga pakai cover warna merah aluminium anodes dia itu pakai fastback untuk cover gear depan dan untuk standar samping ini custom gak tau aku merknya apa yang jelas ini custom warna merah juga biar varianya masuk dengan part-part yang dipakai blibima ini nah untuk body dia itu di repaint ulang ya di repaint ulang warna merah dan untuk merahnya ini ada glitter glitternya jadi bukan merah original MX King ini udah di repaint ulang disama dengan konsep part yang blibima pakai seperti itu nah untuk bagian sini ini ini nabgear custom ya nabgear custom aluminium CNC juga warnanya silver rasio gear set atau final gear ngarep nganggau ukuran bro gear set pakai ukuran berapa udah gak nginceng co 15 31 15 31 jadi ini kecil juga ini untuk rasio final gear saya pakai 15 31 nah untuk bagian mesin ini untuk diameternya 77 langkah 74 jadi sekitar 350 cc untuk ukuran head aku kurang tahu untuk ukuran head pastinya gede juga rasio aku juga kurang tahu karena aku belum nima untuk spek mesin dari blibima ini dari si dwt ini tapi untuk diameter diameter 77 dan untuk langkah 740 jadi 350 cc bandul dari ikk bandulnya ikk rasio ini gantiin rasio dari XTR pokoknya pokoknya tapi udah gantiin 6 speed 6 speed diameter clap 25 28 25 28 jadi ini untuk clapnya 25 28 di clap ya karena menyesuaikan dengan diameter piston yang 77 tadi bro nah sekarang kita intip bagian jauh belakang izin di beli bismillah nah untuk bagian sini itu dia pakai aki dari TDR yang ini pirah ya pokoknya TDR seperti ini lah yang ada indikatornya seperti ini lalu dia pakai kabel setan ini yang saya bilang tadi aku sempat lihat lempit itu kabel setan dan ternyata benar ada rangkaian kabel setan disini bro ini kabel setan E2RS ini elektrik akseleratornya lalu disini ada power up dari TDR juga serata kanan seperti ini nah motor ini juga pakai ini tank apa ya tabung awa ya tabung awa ya tabung awa aluminium lalu motor ini lagi di proses double injector ya sebelumnya double injector apa memang lagi di karak ini sebelumnya single dan sama makhluk lagi dibikin double injector sesuai dengan request dari Blibima ini nah kira-kira untuk modifikasinya seperti itu kalian bisa kira-kira dan hitung sendiri tebak-tebak aja di kolom komentar motor ini habisnya berapa ya bro kira-kira motor dewata ini habisnya berapa kalian silahkan cantumkan di kolom komentar dan menurut saya motor ini itu spek rata kanan kalau kalian bilang bang coba test rate motor Blibima ini jujur saya enggak berani dan saya belum izin juga jadi kalau misalkan kalian minta test rate maaf saya enggak bisa test rate motor Blibima ini enggak mau istilahnya ya ngasak orang-orang owner aku singkelangkai gitu kan enggak sopan biar kalian tahu aja untuk detail part yang digunakan oleh si emaking dewata ini nah habis ini kita bakal lanjut ke si Rama tapi kita lanjut di part 2 ya biar kalian enggak bingung nontonnya untuk video ini kita khusus membahas part yang dipakai oleh Blibima di emaking dewatanya nah oke mungkin seperti itu untuk review motor dewata dari Blibima ini sekali lagi saya mohon izin untuk review motornya ini juga tadi dadakan karena aku baru tahu info motor Blibima itu ada di tempat maul ini HP pun juga pinjem gitu dan semoga view nya rame Bismillah view rame dan bisa beli iPhone 14 oke gitu aja I am Saanonim untuk Vlogis sing out boom selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati